Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga tanda-tanda Kutukanmu untuk mantan sudah dimulai Nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi Mantan mengkhianati kita ya Mungkin ada orang yang mendoakan agar mantannya jadi bangkrut Mantannya jadi jomblo selamanya dan seterusnya Ada juga yang bahkan mengeluarkan kutukannya bahwa mantan akan sendiri selamanya Bahwa mantan akan tidak punya apa-apa dan seterusnya Tapi ada juga yang diam saja tetapi mengutuk dengan hatinya Ya mantannya dia kutuk Kemudian orang tua mantannya yang menolak dia juga dia kutuk Orang ketiga juga dia kutuk Teman-teman sahabat-sahabatnya mantan yang selama ini selalu mbisi mantan untuk berpisah dengan dia Semuanya dia kutuk Walaupun dia diam tapi dia mengutuk dengan hatinya Ya Maka ketika kutukan itu dimulai Ada tanda-tanda yang bisa terlihat pada mantan Paling tidak ada tiga tanda yang akan terlihat dengan sangat jelas Yang pertama Mantan yang selama ini Begitu membanggakan pekerjaannya Karena dia punya pekerjaan dengan income yang besar Gaji gede begitu kan Itulah yang kemudian Membuat dia begitu jumawa Jadi lupa diri Dan itu pula yang menyebabkan dia mengkhianati kita Karena merasa punya segalanya Ya siapapun yang dia dekati mau dengan dia Maka dia mengkhianati kita Nah ketika kutukan itu Sudah dimulai Maka pekerjaan yang begitu mantan bangga-banggakan Itu akan lepas dari dia Ya Dia akan kehilangan pekerjaannya Atau sekurang-kurangnya Dia masih bekerja di situ Tapi pekerjaan itu sudah tidak lagi Memberikan income yang besar Kepada dia yang selama ini Karena income-nya besar membuat dia jadi begitu sombong Ya Jadi itu satu Kemudian yang kedua Orang ketiga Yang begitu dia banggakan Yang demi orang ketiga ini Dia sanggup mengkhianati kita Maka apa yang terjadi Tandanya Orang ketiga Akan gantian Mengkhianati mantan Nah itu tanda kutukan kita dimulai itu Jadi Tidak cuman Berpisah saja Tetapi perpisahannya itu Orang ketiga juga mengkhianati mantan Karena kan Biasanya ketika orang mengutuk itu Di antara kutukan-kutukan itu kan Agar mantannya Merasakan seperti apa yang dia rasakan kan Nah maka yang kedua itu Orang ketiga tidak cuman berpisah dengan mantan Tetapi perpisahannya juga dengan menyakitkan Artinya Orang ketiga Mengkhianati mantan Sehingga mantan merasakan tuh Ya tidak enaknya dikhianati Seperti apa yang Pernah kita rasakan Itu yang kedua Kemudian yang ketiga nih Kan kutukan tadi tidak cuman untuk mantan tuh Tapi juga kepada orang tuanya mantan Kepada teman-teman sahabat-sahabat mantan Yang rajin ngompori mantan Untuk mengkhianati kita Untuk berpisah dengan kita Nah kita melihat tuh Pada teman-teman Pada sahabat-sahabat mantan Itu kutukan bekerja semua Ya misal Ini Ini Yang Teman sahabat-sahabat mantan itu Misal sudah menikah tuh Ya Bercerai dengan suaminya Atau dengan istrinya Ya Dihianati pula Oleh pasangannya masing-masing Nah itu tanda kutukannya Sudah bekerja Orang tuanya mantan Ya Misal orang tuanya mantan Punya anak-anak Kakak-kakaknya mantan Yang sudah menikah Mereka juga Bercerai Jadi orang tuanya pun mulai Merasakan penderitaan tuh Ya bahkan Lebih dahsyat Daripada apa yang pernah Kita rasakan dulu ya Dia melihat Anak pertamanya Bercerai Anak keduanya Rumah tangganya Tumbang Bahkan Bisa jadi mereka pun Biarpun sudah tua-tua Bercerai juga Kan zaman sekarang Biasa saja tuh Orang umur 55 60 tahun Bercerai Dengan suami Atau dengan istri Padahal sudah menikah 30 tahun Ya 35 tahun Begitu Jadi Tumbang semua tuh Ya pernikahannya Jadi mereka merasakan tuh Bagaimana Penderitaan kita Saat dikhianati dulu Sahabat-sahabat Teman-temannya mantan Rumah tangganya Tumbang semua Ya Bercerai semua Nah itu tanda Bahwa kutukan Kita kepada mantan Itu mulai bekerja Karena itu memang Orang yang dikhianati Orang yang terzolimi Itu Kutukannya luar biasa Ya Apapun Yang dia katakan Akan kejadian Da'watul mazlumi Da'atul mazlumi mustajabah Di dunia Kutukannya Ya biarpun Ya biarpun Misal nih kan ada yang bilang Oh jangan Begitu Tapi itu kan otomatis tuh Ketika kita merasa terzolimi Biarpun kita tidak mengatakannya Mengutuk dia Tapi hati kita Akan membisikkan Kutukan itu Ya Fikiran kita akan Membayangkan Kutukan itu Terjadi kepada orang Yang sudah Menzolimi Kita Kan begitu Nah Karena itu memang Doa Mendoakan yang buruk Atau mengutuk Dan seterusnya Itu hanya Diperbolehkan Untuk Orang-orang yang Terzolimi Orang-orang yang Dihianati Allah tidak menyukai Ucapan buruk Dengan terus terang Illa Manzolima Kecuali Bagi orang-orang Yang terzolimi Wa kanallahu Samian alima Dan Allah Maha Mendengar Allah Maha Mengetahui Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'a'lam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq